Intro Ya, Pak Wisa tentu Apa ya, ini sebuah kejadian yang sangat Susah sekali untuk dilupakan Karena juga meninggalkan keperdian yang sangat berdalam Bagi seluruh keluarga besar dari Mbak Tanti Kemudian juga Saya sudah bersama dengan Pak Tony, Pak G Pak Tony ini selaku Kepala Desa Keraswetan Kepala Desa Keraswetan Pak Tony, ini terkait mungkin Keluarga dari almarhum Mbak Tanti sendiri Ini sejauh ini bagaimana sih, Pak Tony? Kalau melihatnya mungkin dari keluarga Bapaknya, tadi kan yang kita ketahui Bapaknya itu meninggal satu tahun ya Satu tahun meninggalnya Bapak ya Itu bagaimana Pak Tony? Ya, secara umum Beliau Bapak Haji Driono ini memang Dulunya seorang perangkat desa Oh, seorang perangkat desa Dia pernah sudah 5 tahun yang lalu Kebetulan beliau sudah naik haji Tahun 2016 kemarin Secara umum terkait kehidupan beliau Bapak Haji Driono Memang beliau seorang yang toat beragama Dia seorang yang santun Dia seorang yang secara hidup Hidupnya sederhana Termasuk putera-puteranya Kebetulan Dek Tanti ini adalah anak yang kedua Dari kedua putrinya itu memang Selama ini dia anak yang toat Tidak pernah berbuat macam-macam Tidak pernah keluyur hal-hal bahasa sekarang Ya, kita sendiri tidak tahu ya Allah setelah menakdirkan lain Beliau harus dipanggil Allah Dengan jalan seperti itu Ya, mudah-mudahan Allah Allah memberikan yang terbaik Untuk almarhumah Amin 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 Ya, pemiksa dugaan awal penemuan mayat yang tertemper kereta api di wilayah kecamatan Paron, Kawat Ngawi adalah terduga pelaku, penganayaan, dan pembunuhan wanita yang ditemukan meninggal dunia di warung Esdawet yang ada di wilayah kecamatan Geneng, Kawatan Ngawi. Dan dapat Anda ketahui juga bahwa almarhum, seorang perempuan yang ditemukan di warung Esdawet di wilayah kecamatan Geneng, Kawatan Ngawi tersebut adalah pegawai harian lepas atau PHL kantor bersama, Samsat, Kawatan Ngawi. Meskipun begitu, pihak kepolisian juga belum berani untuk memastikan jika korban yang tewas tertabrak kereta api adalah merupakan pelaku pembunuhan wanita yang ditemukan di warung Esdawet di wilayah kecamatan Geneng, Kawatan Ngawi. Satu reskim Polres Ngawi sampai saat ini juga terus mendalami kasutemuan mayat tersebut dalam warung Esdawet tersebut dan menurut hasil pembunuhan otopsi, mayat perempuan berinisial T ini mengalami 41 luka terbuka, baik pukulan benda tumpul serta sayatan senjata tajam. Dan penyelidikan juga terus dilakukan agar mengungkap tindak pidana apa yang terjadi di TKP tersebut. Dan saya akan mencoba berbincang dengan wakil Polres Kawatan Ngawi dan mengkonfirmasi terkait dengan kasus penemuan mayat yang ada di warung Esdawet di wilayah kecamatan Geneng hingga penemuan mayat yang tertemper kereta api di wilayah kecamatan Paron, Kawatan Ngawi. Baik, jadi sini saya dijelaskan sedikit. Jadi ini berawal dari adanya laporan dari pemilik warung atas nama Suhadi, terus sekitar pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, itu menemukan ada korban yang tergeleta. Menyampaikan ke Polsek Geneng, kemudian Polsek menyampaikan ke Polres, turun tim ke TKP, itu salah satu warung Esdawet di desa Kelitik Geneng. Kemudian turun tim ke sana, menemukan korban tergeleta dan berhasil diidentifikasi. Dari hasil identifikasi di TKP, langsung bergerak cepat tim dari Resmob dari Polres Ngawi, langsung identitas dari korban sudah ada atas nama T, T ya, inisial T, itu bekerjanya salah satu juga sebagai PHL di Lalu Lintas. Ya, akhirnya kolaborasi personil mendapatkan titik temu, akhirnya sampai pada malam harinya, itu kita menemukan, menemukan ada laporan orang yang tertabrak kereta api. Kemudian setelah ke lokasi, TKP yang kedua, itu berhasil ditemukan bahwa identitas dari yang meninggal tetabrak kereta api itu, itu sesuai dengan suami dari korban yang di lokasi pembunuhan di warung. Dari hasil penyelidikan, itu dapati bahwa memang korban ini suami istri, dan kami juga baru bisa jelaskan karena sudah ada izin juga dari keluarga sebagai pembelajaran untuk masyarakat yang lainnya. Jadi, dari saksi pemeriksaan, itu didapati seminggu sebelumnya pernah dicurhati, itu ada cekcok. Dan ada pernah juga disampaikan bahwa suami istri ini kalau memang nanti terjadi cekcok, mereka akan niat mati secara bersama. Itu dari sampaian saksi. Nah, dasarkan itu kami juga sudah kooperasi dengan lapor untuk sementara identitas dari pelaku maupun korban itu sudah kami kantongi. Kemudian barang bukti yang ditemukan juga identik pisau yang ditemukan di TKP pada saat tertabrak kereta api, itu identik dengan bekas luka yang ditemukan pada korban yang di warung. Termasuk pakaian digunakan, itu sesuai dengan keterangan saksi pada saat diduga pelaku ini keluar dari rumah. Berarti dari hasil kapal dan barang bukti yang ditemukan itu sudah sesuai dengan yang ada gitu? Sudah, itu sudah sesuai. Bisa kita simpulkan awal seperti itu. Tapi ini proses penyidikannya sedang tahap untuk SP3. Jadi kita nunggu proses SP3 selesai. Dari keluarga juga nyatakan untuk pembelajaran bagi yang lain agar cek cop dari keluarga tidak menjadi hal seperti ini. Nah, ini kan masih menunggu SP3 begitu ya. Tadi kan nanti sudah diketahui. Kan pelaku sudah meninggal dunia. Yang dilakukan dari kepolisian sendiri selanjutnya bagaimana? Dari kalau sudah selesai proses SP3, maka proses akan selesai. Ini kami nanti akan tentunya dari sisi kepolisian sendiri, itu akan hasil dari ini kami akan sosialisasikan. Artinya jangan sampai ada permasalahan keluarga yang berdampak sebagai kasus pembunuhan seperti ini. Itu yang perlu kita antisipasi. Mungkin ada himbawan kepada masyarakat agar hal serupa itu tidak terjadi lagi seperti itu dulu ya? Ya, intinya himbawan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Ngawi ini, semua permasalahan itu bisa diselesaikan. Ya, silakan manfaatkan. Kami di sini ada wadah FGD. Kalau bisa manfaatkan dengan kepolisian, ada forum group discussion. Kemudian ada fungsi-fungsi pembinaan yang ada di Polres Ngawi. Jadi, setiap pimpinan perwira yang ada di Polres Ngawi itu juga bisa bersedia menjadikan cari solusi bila ada permasalahan. Artinya, kami di sini Polres Ngawi siap membantu masyarakat mengatasi permasalahan. Jangan sampai ada timbul kasus-kasus pembunuhan di kemudian hari yang melibatkan suami istri seperti ini. Terima kasih telah menonton!